Oke yang pertama adalah Dengan menggunakan kapur Untuk lahan pertanian kita dapat Meningkatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel inspirasi petani Channelnya para petani Indonesia Oke sahabat inspirasi petani Semoga kita dalam keadaan sehat Walafiat Amin amin ya rabbal alamin Nah sahabat inspirasi petani Saat ini saya sudah berada di Salah satu objek persawahan Yang ada di daerah saya Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi petani hadir kembali Untuk menginspirasi para petani Indonesia Tentunya dengan video-video Yang sangatlah bermanfaat Nah sahabat inspirasi petani Pada kesempatan kali ini Inspirasi petani akan memberikan informasi Terkait apa saja Mampaat Dari penggunaan Kapur Dolomit ya Untuk Lahan pertanian kita Oke Sebelum kita lanjut Apa saja Mampaat Dan kegunaannya Bagi lahan pertanian kita Terus disimak ya Dan jangan lupa Terus dukung channel Inspirasi petani ini Hingga sukses Dengan cara Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Oke Tanpa lama-lama Mari kita lihat Apa saja mampaat Check it out Oke Sahabat Inspirasi petani Nah Ini yang saya pegang Adalah Salah satu sampel Dari Kapur Dolomit ya Atau kapur Untuk Pertanian Nah Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan informasi Terkait apa saja Mampaat Dan kegunaan Kapur Pertanian Untuk Lahan pertanian kita Oke Yang pertama adalah Dengan menggunakan kapur Untuk Lahan pertanian kita Dapat Meningkatkan pH tanah ya Menjadi netral Tentunya Dengan Kondisi pH tanah yang netral Itu sangat baik Untuk tanaman kita Untuk proses pertumbuhan Dan perkembangannya Nah Sedangkan Untuk yang kedua Yang ini dapat Meningkatkan Ketersediaan Unsur hara Dalam tanah ya Sehingga Padi kita dapat Menyerap dengan baik Unsur hara yang ada Di dalam tanah Nah Untuk Mampat yang ketiga Dari penggunaan Kapur pertanian Yang ini dapat Menetralisir Senyawa-senyawa Beracun Yang terkandung Di dalam tanah Pertanian kita Tentunya Baik Senyawa organik Maupun Anorganik ya Terutama Jika kita Terlalu Melebihi Dosis penggunaan Pestisida Pupuk Tentunya Ada efek ya Yang diakibatkan Oleh tanah Tentunya Dalam proses pertumbuhan Padi kita Akan menjadi Terhambat ya Jadi Tentunya Dengan penggunaan Kapur pertanian ini Sangat Dianjurkan ya Untuk Menetralisir Senyawa-senyawa Beracun Yang terkandung Di dalam tanah Nah Sedangkan Untuk yang Keempat Dalam Penggunaan Kapur pertanian Yakni Dapat Meningkatkan Populasi Dan Aktivitas Mikroorganisme Yang ada Di dalam Tanah ya Tentunya Ini Sangat Menguntungkan Terhadap Ketersediaan Unsur hara Yang ada Di dalam Tanah Pertanian kita Tentunya Ini Sangat Menunjang Dalam Proses Pertumbuhan Padi kita Nah Selanjutnya Yang kelima Yang ini Dapat Memacu Pertumbuhan Akar Tanaman Kita ya Terkhususnya Padi Dan Tentunya Membentuk Perakaran Yang lebih Baik Sehingga Penyerapan Unsur hara Menjadi optimal Nah Ini Perlu Kita Kita Lakukan Proses pengapuran Di awal Karena Kenapa Untuk Memudahkan Nanti Proses penyerapan Unsur hara Di tanaman Kita Sedangkan Untuk Yang Ke Enam Nah Tentunya Ini dapat Membuat Tanaman Kita Menjadi Lebih Hijau Dan Tentunya Segar Serta Tentunya Lagi Ini Dapat Mempercepat Proses Pertumbuhan Tanaman Kita Dan Ini Yang Menjadi Harapan Kita Terus Yang Ketujuh Yang Meningkatkan Produksi Dan Mutuh Hasil Panen Padi Kita Nah Ini Yang Kita Perlukan Sebenarnya Jadi Jangan Pernah Menganggap Sepele Proses Pengapuran Pada Lokasi Pertanian Kita Dan Saya Amati Jarang Sekali Para Petani Melakukan Proses Pengapuran Di Lahan Pertanian Sebelum Melakukan Proses Pertanaman Mungkin Mereka Belum Paham Apa Saja Mampaat Dan Kegunaan Dari Proses Pengapuran Pada Tanah Kita Nah Pada Video Kali Ini Saya Sampaikan Beberapa Mampaat Dan Semoga Video Kali Ini Dapat Bermanfaat Bagi Para Petani Indonesia Oke Mungkin Itu Saja Yang Saya Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Video Kali Ini Dapat Bermanfaat Bagi Para Petani Indonesia Nah Jika Ada Pertanyaan Seputar Pertanian Atau Khususnya Padisawa Silahkan Komen Ya Nah Dan Mungkin Itu Saja Yang Saya Bisa Sampaikan Semoga Video Kali Dapat Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Indonesia Ya